Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pohabah Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh Bersama saya Cika Mutiara Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama kami Intro Harga sejumlah bumbu dapur naik selama sebulan terakhir Akibat minimnya pasokan Intro Ribuan warga Kabupaten Biron belum memiliki KTP Meski sudah menjalani perekaman data Untuk kebutuhan pemungutan suara pemilu 2024 Pelaku usaha di Banda Aceh Kualahan memenuhi permintaan kerang segar Lantaran persediaannya terbatas Intro Harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar semakin mahal Tomat dan bawang merah merupakan dua jenis bumbu dapur yang harganya terus melonjak Harga tomat naik dua kali lipat dari 10.000 rupiah per kilogram menjadi 20.000 rupiah per kilogram Bawang merah harganya juga naik dari 30.000 rupiah per kilogram menjadi 40.000 rupiah per kilogram Kenaikan yang terjadi sejak dua pekan lalu bukan hanya dikeluhkan warga Tapi juga pedagang Pendapatan pedagang turun lantaran warga mengurangi jumlah pembelian Di pasar rakyat Gampung Kaju, Kecamatan Baitu Salam, Kabupaten Aceh Besar Harga tomat dan bawang merah lokal maupun bawang merah impor naik Selain tomat, harga cabai merah juga mulai naik menjadi 40.000 rupiah per kilogram Padahal sebelumnya bisa diperoleh seharga 30.000 hingga 35.000 rupiah per kilogram Kenaikan harga sejumlah bumbu dapur dikeluhkan penjual makanan Pendapatan penjualan makanan semakin menipis Akibat harga sejumlah kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, beras, dan telur ayam yang masih tinggi Kalau menanggung kondisi, kalau keusahaan ini sekarang ini, hancur lah kita bilang Di lima tahun belakang ini, ini paling parah ini Paling parah tahun ini lah Apa aja yang mahal sekarang? Ya, kalau menurut Sembarku semua mahal itu Paling mencolok kali? Sampai satu mencolok ya, beran lah Sampai hari ini belum turun? Ya, luar biasa Minyak goreng curah masih dijual 16.000 rupiah per kilogram Gula pasir dijual 18.000 rupiah per kilogram Sedangkan telur ayam dijual 47.000 hingga 48.000 rupiah per papan berisi 30 butir Kenaikan, hari ini kenaikan bikin gak banyak Apa-apa aja itu? 2.000 rupiah Apa-apa aja? Tomat? Tomat, kaya merah Itu aja, bawang, minyak goreng, gak naik kurang Sekitar seribu lah Sekarang kita jual berapa? 6.000 rupiah Kaukulah masih harga lama Beras yang sama telur gak turun ya? Beras sama telur gak turun Pedagang berharap pemerintah tidak membiarkan harga bumbu dapur terus melonjak Kestabilan harga bumbu dapur dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya Sangat ditunggu warga dan pedagang UMKM yang baru bangkit usai pandemi COVID-19 Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Sejumlah alat peraga kampanye atau APK Pemilu 2024 dibongkar paksa Panwasli Dan Satpol PP Wilayatul Hisbah atau WH Kota Banda Aceh APK yang dibongkar paksa lantaran dipasang di tempat terlarang seperti di fasilitas umum dan pepohonan Petugas terpaksa menanggalkan APK dari sejumlah jalan protokol Kota Banda Aceh dan jalan utama lainnya APK yang telah dibongkar kemudian disita dan diangkut ke kantor Panwasli Banda Aceh APK yang melanggar aturan makin marak menyusul masa kampanye yang segera berakhir Pada awal Februari 2024 Bahkan APK dipasang sembarangan yang mengancam keselamatan pengendara Peserta Pemilu diminta untuk menertibkan sendiri APK yang melanggar aturan Dan tidak sesuai zonasi yang ditentukan oleh KIP Kota Banda Aceh Namun imbauan tersebut tidak digubris sehingga terpaksa ditertibkan Kita sudah memberikan saran perbaikan secara administratif kepada peserta pemilu Jadi untuk APK yang dipasang tidak sesuai aturan Ini dikenai sanksi administratif untuk mereka turunkan sendiri atau diterjukan oleh Satru PP Kalau untuk Kota Banda Aceh ini sudah ditempatkan di kantor Panwasli Kota Banda Aceh Penertiban APK Pemilu disambut baik oleh warga Selain mengganggu keindahan kota Juga berpotensi membahayakan pengendara Menurut saya kalau Pemilu merasa tidak bagus ya bisa dicopot saja Menurut saya kalau mengganggu lah ya Penertiban juga melibatkan polisi dan dinas perhubungan Dan dilakukan secara bertahap di 9 kecamatan di Kota Banda Aceh Pada tahap ketiga ini penertiban dilakukan di Kecamatan Jaya Baru Kecamatan Meraksa dan Kecamatan Bandaraya Panwasli dan Satpol PPWH akan berkoordinasi Untuk menertibkan APK di wilayah yang belum terjangkau Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Sedikitnya 2.913 warga di Kabupaten Biren Yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT Belum memiliki KTP Kondisi ini mengancam kesempatan warga Menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara 14 Februari 2024 Warga yang masuk DPT telah menjalani perekaman data untuk pembuatan KTP Namun disduk capil Kabupaten Biren masih mengalami kekosongan belangko Sehingga KTP belum bisa dicetak Disduk capil Kabupaten Biren berupaya KTP sudah dimiliki warga Sebelum pemungutan suara 14 Februari 2024 Namun saat ini warga belum memegang KTP sebagai persyaratan mencoblos Kepala disduk capil Kabupaten Biren Muhammad Diyah Menegaskan belangko KTP telah diminta ke disduk capil Provinsi Aceh Namun hingga saat ini belum dikirim Mengikut dengan belangko Kita terus Kita temanakan keadaan 15 Januari Bulan ini Kita masih ada tesel Kita 200 keping Dan kita juga harapkan kepada Peranahan hari di disduk capil Dan kita Yang selebihnya itu kita Untuk mencetak PRR Yaitu yang telah merekam Tapi belum tercetak KTP-nya Ini dengan adanya di belangko ini Dan kita adalah melakukan Permohonan lagi ke Provinsi Dalam 2 hari ini Akan kita input ke Provinsi Sebelumnya 4.013 Print Ready Record Atau PRR Telah merekam data KTP Termasuk pemula Dan pada awal Desember 2023 1.100 KTP telah dicetak Sehingga kekurangan 2.913 belangko KTP Jika warga belum juga Mengantungi KTP Dapat menunjukkan surat keterangan Rekam data KTP Sehingga mereka tidak kehilangan Hak memilih Tim Liputan Aceh Melaporkan dari Kabupaten Biren Warga kecamatan Pulau Aceh Kabupaten Aceh Besar Kini lega Harapan mereka untuk bisa mengakses Transportasi laut ke Sabang Pulau Dan Banda Aceh Akhirnya terwujud Dinas Perhubungan Aceh Bersama ASDP Banda Aceh Kini membuka rute baru Sabang Pulau Aceh Banda Aceh Demikian juga sebaliknya Rute baru dari Pelabuhan Baluhan Sabang Ke Lamting Pulau Aceh Resmi dibuka Akhir pekan lalu Pelayaran perdana Dengan KMP Papuyu Disubsidi oleh Kementerian Perhubungan Melalui APBN Jalur KMP Papuyu Dari Dermaga Lamting Menuju Pelabuhan Baluhan Sabang Efektif berlaku Per 18 Januari 2024 KMP Papuyu Melayani angkutan penumpang Dan barang Dari Sabang Ke Pulau Aceh Setiap hari Pelayaran dengan jarak 17 mil laut ini Bisa ditempuh Dalam 2 jam 40 menit Selama ini Warga Pulau Aceh Harus menyeberang dulu Ke Banda Aceh Baru bisa melanjutkan Pelayaran ke Sabang Pada hari ini Kita melaksanakan Pelayaran perdana kita Yaitu Dengan Lintasan Baru Lamting Balohan Lamting Balohan Yang sebelumnya Kita ulele Lamting Ulele Serapung Dan Alhamdulillah Di tahun ini Kita ada Penaman Lintasan Baru Lamting Balohan Ini terobosan baru Harapan kami Dengan seperti ini Dapat membantu masyarakat Khususnya Masyarakat Lamting Kehadiran Rute Baru ini Diharapkan dapat Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Warga Kepulauan Serta menambah Kunjungan wisatawan Dari Banda Aceh Dan Sabang Ke Pulau Aceh Gak terlalu lama Karena bayanginnya Bakal selama itu Kan mikirnya Kayak 2 jam Ternyata gak nyampe Gak terasa aja gitu Nah baru dari Pulau Aceh Ke Balohan Sabang Perdana Apa tangkapan ya? Itu sebenarnya Inovasi yang bagus ya Karena awalnya kan Mungkin PP dari Banda Aceh Ke Lamting aja Terus tambahan lagi Ke Balohan Itu jadi Membantu warga-warga Pulau Aceh juga Jadi gak perlu Ke Banda Aceh dulu Untuk ke Balohannya Tarif penyeberangan Dari Dermaga Lamting Menuju Balohan Sabang Hanya 25.000 rupiah Per penumpang Sedangkan tiket kapal Dari Dermaga Lamting Ke Ulili Banda Aceh Lebih murah lagi Atau hanya 19.000 rupiah Per penumpang Tim Liputan Aceh Melaporkan dari Kota Sabang